Intro Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mikail memberi riski Pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Israel bertanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungkar dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat melik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mikail memberi riski Pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Israel bertanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungkar dan nangkir Menanyakan amal Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat melik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mikail memberi riski Pada umat manusia Ketiga Israel tugasnya itu Meniup sangka kalah Keempat Israel bertanggung jawab Untuk mencabut nyawa Lima dan enam Mungkar dan nangkir Menanyakan amal di kubur Tujuh delapan Rokib dan Atif Mencatat amal baik dan buruk Kesembilan itu Malaikat melik Menjaga pintu neraka Kesepuluh itu Malaikat Ridwan Menjaga pintu surga Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Sepuluh malaikat dan tugasnya Siapa yang sudah tahu Satu Jibril menyampaikan wahyu Pada Nabi dan Rasul Kedua Mikail memberi riski